hmm gimana gimana lu yang gimana, gue udah ga bahas-bahas kalian live-live lu kan, kok gue jadi marah ke gue? ga marah, mana gue pernah marah sama lu Zee maksud gue gini loh Yoke ini kan disini kan banyak yang manas-manasin Marisa Isha, nih gue terang-terangan ya disini kita menyebut nama disini ya banyak yang terang-terangan eh banyak yang terang-terangan, banyak yang ngomporin Marisa Isha katanya si Yolo nyiapin protokol buat ngejaga Yoke sampe pesawat memang betul, tapi itu ada alasannya ya Yoke itu, jujur sama gue, lu terbuka sama gue yang penting lu terbuka sama gue, gue jaga lu, bener ya Yoke? betul tapi, ya betul, itu bener itu doang, jadi tidak ada tendensi kayak yang gimana-gimana, tapi ya itu, itu jaminan gue buat Yoke minta lu jangan bahas lagi masalah Bibi karena gimana-gimana, karena memang itu tidak terjadi dan gue bisa buktikan itu Yoke tapi kalau soal, kalau soal si FS semua yang diomongin Yoke bener hmm itu gue bicara yang diomongin FS itu yang diomongin Yoke tentang FS itu betul adanya tapi kalau soal ini mohon maaf, gue sendiri bilang ke Yoke gue harus bantah gitu, gue harus bantah dan Yoke masih bisa menerima gitu, oh yaudah yang penting gue tetap pendirian gue yaudah tapi ya, emm gue, gue gue 100% gue sendiri udah melihat bukti-buktinya gue ada bukti-buktinya bahwa yang Marisa Ica itu tidak benar tapi soal FS, gue jamin itu benar apa yang dia mengenyuk ke ya, ya itu's okay ada pro kontranya ya kalau misalnya Yolo gue dengar lu mau apa, nanti podcastnya kapan up-nya sih? ini lagi di edit, lagi di edit maksudnya lagi di suara suaranya tuh lagi disinkronin karena kan kita kemarin pake voice-nya kan beda sama video kan emang lu bakal potong-potong? enggak, disinkronin doang enggak ada potong-potong, enggak ada cut-cutan si Kim aja 2 menit jadi tuh kan bukan gue tim gue enggak, gini ya guys jadi kita mengkliarkan dulu aku itu ketemu Yolo itu baru di Indonesia kita belum pernah kena, belum pernah kontak-kontakan, cuman ya DM-DM-an lah ya say, ya enggak? gitu, jadi aku belum pernah dan ketemunya pertama kali itu waktu aku ke Indonesia si Yolo itu mengajakin aku makan malem kalau enggak salah di hotel lu ya enggak sih? yang hari pertama kan? terus enggak ada kabar, aku juga capek which is okay ya kan? hari kedua lu ngajak gue ke ke apartemen lu lagi ya kan? Pendok Indah gua lagi di PIM juga soalnya lu bilang, oh udah kecong yaudah, tadinya gua ngomong ke sana, gua nggak bisa karena ada itu hari tapi malemnya lu ngajak makan di Jengkelin ya kan? nah ketemulah di situ tapi Mami Ipel gua nggak tahu ada di sana jengkelin ketemunya tapi kan nggak ada infonya Mami Ipel di situ ya walaupun it's good karena aku nggak merasa set up karena gua juga nggak ada untungnya nggak ada si Masha Ica kalau ada Masha Ica gua baru-baru makan ke Piting jadi di situ ada Mami Bella ada si Ubey ada Mami Ipel which is fine aku apa fine-fine aja terus kita lanjut ke Holy Wing ya kan? Gatsu ya besoknya gitu lagi besoknya ke Gatsu lagi eh nggak nggak lu cuma setengah 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 lah ya something happen terus baru lu bilang sama gua kan recover 2 hari kalau nggak salah ya kita bukan ke Gatsu ke ke Bion Bion yang gua berantem mama laki gue di WA tapi kan tadinya mau lanjut ke Gatsu gua lanjut ke Gatsu lu nggak kan? lu lanjut ke Gatsu karena gua berantem mama laki gue di WA ah gua langsung pulang ya karena kan ya relationship comes first lah ya betul terus istirahat-istirahat karena gua juga capek gua apa hangout with Mami Rita weekendnya lu bilang hari Sabtunya kalau nggak salah lu bilang lu podcast tapi nggak detail lu nggak detail nggak apa cuman lu bilang podcast yu hari Sabtu ya gua ada meeting antara sore atau malem pokoknya lu cekin dulu aja ke hotel gua bilang oke itu tuh kemarin Jumat malemnya gua iyahin paginya paginya lu bilang lu kapan balik ke Amrik terus gua bilang minggu karena kan Senin pagi subuh kan gua bilang minggu terus ya nggak gimana kalau misalnya gua mau podcast sama Marisa Ica kata gua bukan gitu soalnya gua mau ngundang Marisa Ica setelah lu balik ke Amrik nah disitu mungkin lu kendala bahasa Cong mungkin itu dan kedua kan lu tau ada kasus itu kan enggak belum gua belum tau ya pokoknya eh tau dong kan malemnya malemnya kan gua telepon gua telepon belum belum malemnya baru yang lu ngilang lu ngilang baru lu ngomong ke gue enggak paginya lu tau soalnya lu bilang gua punya masalah tapi gua nggak bisa lu bilang gitu gua inget enggak lu bilang gua bilang gua mau bikin ini tapi oh gua bisa bantu lu cuman gua nggak ya gitu lah pokoknya gua nggak bisa ngomong disini juga kali yolo oh iya 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 katanya lu dilaporkan iya kan iya kan nah inget kan nah paginya paginya kan harusnya kita clear dong apa lanjut atau enggak terus lu bilang mau ngundang si MI mungkin sudah gua pulang atau apa gua boro-boro mau mikirin podcast gua lagi mikirin masalah yang kemarin malem ini ya kan gua siapa gua harus meng-clear kan gua bisa terbang atau enggak ya kan iya nah makanya pas lu ngomong gitu yaudahlah coy gua gua mundur aja gitu kan gua mundur nah disitu gua emang salah gua miskom ke lu karena gua nggak bilang confirm again ya kan walaupun gua bilang coy gua mundur gua harusnya ngomong lagi kan gua nggak jadi deh gua cancel itu salah gua makanya waktu kemarin yolo marah-marah gua bilang oke ya yolo mau gimana ya kan mau gua balikin duit lu tentang apa ee lighting ya kameramen atau editor gua yang tanggung jawab bener nggak bener tapi kan gua tolak lu tolak tapi kan secara nggak langsung kita nggak ada MOU nggak ada bilang jam berapa podcastnya tentang apa budgetnya berapa gua nggak tau si UB jadi co-host juga gua nggak tau si Tasya jadi apa ya owner apa salah satu sponsornya kan nggak ada detail itu tapi kan lu sudah oke oke tapi kan cuma ngomong podcast ya Cong ya gue ya oke okein aja tapi kan itu kemarin malem paginya gua mundur ya kan jam 10 pagi gua bilang Cong gua mundur ya karena lu mau ngomong Marisa Icah dan gua lagi ada kasus sama Marisa Icah ya kan iya tapi kan gua tapi kan sudah gua bilang Cong gua nggak gua tau banget lu itu ditakut-takuti sama seseorang soal Marisa Icah gua sangat tau lu jangan bohong sama gue Yoke kalo dibilang takut sih enggak orang kalo misalnya gua takut bukan lu takut bukan lu takut lu ditakut-takutin jadi lu dibikin parno ngerti nggak iya namanya orang ada LP ya gua harus cek dulu dong itu bener atau nggak ternyata kan enggak iya tapi kan gua udah bilang sama lu Cong gua bukan neskot jago tapi lu bisa percaya gue masalah masalah kayak gitu-gitu deh iya 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 itu gua akuin gua akuin ya guys itu bener lu ditakut-takuti oleh seseorang lu dibikin parno lu bilang wah lu nanti begini nanti begitu ujung-ujungnya apa? lu cuma konsul doang ke pengacara lu keluar duit juga maksud gue udah trust me lu trust me tapi iya itu pilihan lu untuk percaya apa enggak sama gue tapi kan gua baru ketemu lu tiga kali lu bilang ada nama Marisa Icah terus lu bilang gua itu nggak mau emang gue jespl makanya pas gua ketemu lu gua nggak ada sedikitpun marah sama lu gua bilang lu mau jambak gue jambak gue deh lu gitu kan kadang-kadang pastinya gua yang marah sama lu Yoke iya makanya Yoke Yoke lu denger gue gua percaya lu itu orang baik Tasya pun bilang gua yakin Yoke itu sebenernya deep down inside dia orang baik cuma kadang-kadang lu itu gampang terpengaruh sama orang Yoke that's right betul kan betul nah disini lu harus selektif deh Yoke beneran ini this is for your own good maksud gue lu harus selektif kalaupun lu tetap berteman sama orang itu lu harus saring nih yang masuk ke kuping lu apa yang masuk ke otak lu lu keep lu masukin ke otak lu tapi yang nggak perlu nyampe ke otak lu nggak usah lu denger aja ngerti makanya gua nggak gua punya inisiatif untuk apa kontakan sama lu karena gua mikir lu mendamaikan apa yang huru hara ya kan betul dong makanya pas kita video ko waktu gua di Jepang ada Tasya ada Ubey ada lu kan dan kita udah meng-clearkan itu betul betul ya jadi gua udah nggak ada masalah sama tapi lu jangan tapi lu jangan bilang oh iya aku nggak bahas Bibi karena ini permintaan Tasya bukan itu karena memang itu tidak benar gua yang apa yang apa lu bilang benar gua benarkan yoke masalah FS gua benerin semua betul fakta tapi kalo misalnya masalah kita bisa debate karena lu cuma bisa baru satu liat foto kan gua ada dua foto dari mana lu tau kalo itu bukan editan karena disebelahnya ada itu ada salah satu keluarganya yakin yakin karena yang ngeluarin iren yang ngeluarin iren narasumbernya bisa dipercaya bisa gua takutnya gini yoke ketika ini sudah masuk kerana hukum itu semua ya kita tahu lah ya bisa melibatkan apa namanya tuh ahli apa ahli aduh bahasa no 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 pakar digital segala macem gua takutnya ketika itu terbukti itu cuma hoax ya yang akan kena ngerti makanya gua ini it's a big apa ya risk for me karena kan orang pasti ngomongnya gak mungkin gak mungkin gak mungkin gak mungkin it's just my battle udah yolo kalo misalnya emang lu bilang gak itu gak bener ya itu it's your battle but it's my apa gua yang membuat topik ini kan jadi i have to wait the right moment pasti kalo misalnya lu bakal kan gua denger lu bakal kita bakal podcast sama Marica Issa membahas si apa kebaya hijau iya betul dan dudak iya aku akan aku akan aku akan membahas itu karena gini udah gua sebagai orang yang gua sebagai yang punya podcast gua harus berimbang kan iya 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 kan gua harus gua memberikan lu ruang dan waktu untuk menjelaskan pemikiran lu tapi gua juga harus gua punya kuping kanan dan kiri gua harus gak dengerin dong kuping kanan gua juga gak denger kuping kiri gua gak denger gitu makanya gua gak masalahin itu gak masalahin dudak karena itu secara gak langsung si Marisa Issa harus membela dirinya sendiri ya kan bukan membela diri sih sebenernya dia punya hak untuk membantah dengan caranya sure sure gitu jadi iya yang dia mau yang dia mau bantah yang dia mau bantah go ahead lu jangan mikir gua gimana gua gimana enggak ini cuma gua berimbang dan gua tau ini tidak benar gitu loh jadi ya gua gua kasih jalan gitu ya udah kalo misalnya Kamar Issa Issa mau membuktikan ini tidak benar ya udah itu itu hak dia tapi kalo FS ini tegas disini gua apa adanya ya guys apa yang diomongin Yoke tentang FS itu betul betul disini gue fair ya fair ya Yoke yang tidak betul gua bilang tidak betul yang betul gua bilang betul gitu loh guys ngapain sih ngurusin hidup orang Debbie Yul gak ada yang ngajak lu masuk Debbie Yul gini aja deh 12 ribu orang gak ada yang invite kalian kesini topik yang kita bicarain aja ada relasinya ke hidup kita ngerti gak ini Ren masalahnya si Yoke itu udah sering ditipu kayak gini loh guys kan gua bilang ya gua sama Tasya bener gak Tasya ngomong gini ke lu Yoke I believe lu itu deep down inside lu orang baik bener dong ada relasinya ya terus Tasya ini bilang gua cuma gak mau lu dijadikan alat atau cuma sebagai peon demi kepentingan orang-orang yang sebenernya nih cuma ada dendam sama targetnya dia gitu jadi gua sendiri percaya si Yoke ini nih sering banget gampang terpengaruh gua yakin tuh karena ketika gue bilang sama sama Yoke Yoke lu percaya gue you trust me dia udah oke I believe oke siap gua percaya lu ya Yolo tapi ada lagi nih bisikan-bisikan orang di sekitarnya yang bikin dia paranoid yang wih lu mesti gini wah lu temuin dulu pengacara wah ini gua yakin gua tau gua tau jadi Yoke nya yang tadinya udah percaya sama gue jadi Parno Parno lagi jadi trust nya dia ke gua tuh hilang lagi itu karena gua liatnya gini loh Yono kalau misalnya apa kemarin kan waktu gua menghilang beberapa jam itu lu kan langsung apa bikin konten Yoke lu begitu jadi kayak yang kok jadi lu nyerang gue besok ada momen gua mikir lu nyerang gue ya karena gua gak nyangka Yoke gua maksudnya gua udah percaya lu gua 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 percaya lu lu juga sempat sempat mempercaya gue tapi kok kayak gini gua jadi kayak anjrit gua kayaknya busuk banget ya di depan matanya Yoke tuh itu yang lu ga busuk sih gua cuma ada prioritasin ya ketemu pengacara gue itu cuman kan gua gak kasih tau lu kan itu musik orang gua tanya orang yang bawa lu ke pengacara ngasih perlindungan apa ke lu yang siapin protokol siapa? gue iyee bener tolong tolong gua kasih tau sama lu ya di disaring lagi lu lu liat nih oh orang yang nakut-nakutin gua ini perlindungannya cuma sampe mana bawa gua ke lawyer doang tapi bentuk perlindungannya itu apalagi ga ada Yoke jadi lu ga perlu Farno apa yang sama apa yang seharusnya tidak perlu takuti banget gitu loh bener-bener nah makanya gua appreciate Yolo makanya gua kesini kan dengan itikat baik gua juga ga mau apa ribut gimana-gimana karena personally gua ga punya problem sama Yolo betul sudah selesai kita pernah punya masalah tapi sudah selesai salah ya itu udah kita clearin sama Tasya juga aku ga punya punya masalah cuman tadi aku meng clearkan bahwa sama Tasya ini aku nge DM dia karena pengen meng clearkan tapi udah di dia udah di media siain sama si Yolo kalo si Ubey gua DM gua DM eh dia malah nyolot Ubey itu emang kalo ngomong di live emang begitu gua kasih tau emang begitu dari dulu modelnya cuman kan ga bisa you own it loh kalo misalnya lu salah say sorry dong ga justru gini loh yang dia bilang dia justru ingin ingin kayak emang iya punya paspor tiga dia tuh kayak denial ngerti ga sih lu denial tapi pake statement nanti DPO apa bener Yolo you are protecting him bukan I protect you too loh ngerti tapi apakah aku pernah membahas dia apa secara live gitu kan apa ogo ogo ga perlu ga perlu ajek-ajekin receh gitu ngerti ga sih Yoke Ya Allah Ubey itu memang begitu ga usah sama lu sama gua sama gua tapi kan ga diboleh dia dia mau berantem sama gua jadinya ya kan lu yang ngajakin dia berantem katanya gua cuman nanya begini jangan sebut nama gua eh dia bilang so cantik terus abis itu gua blok terus bikin kesana pembelaan ke sini terus apa ya lu bisa lihat sendiri lah dia nge-DM-DM apa komen-komen terus di like sama MI di like sama udah lah cari kubu-kubu aduh aduh yaudahlah kalian selesaikan sendiri lah yang jelas itu masalah kalian gue sama Yoke gue tidak ada tidak ada masalah kalaupun ada masalah sudah selesai cuma Yoke pesan gue gua tau lu orang baik Tasya juga bilang kan lu orang baik lu pilih-pilih jangan sampe lu cuma jadi alat doang sayang I trust you and you can trust me too I know I know makanya gini ya guys disini aku sebenernya etikatnya baik kemaren pun si Yolo udah bilang stop Yoke jangan bahas dulu si Marisa karena kan tujuan lu Fitri kan nanti kalian lihat deh di podcastnya gua perjelas kenapa gua bisa apa bahas Marisa Ica ya kan disitu ada di Yolo sedetail-detailnya cuma karena kemaren gua liat oh gua ditang-tang sama Ica ya mau gak mau gua harus pick up lah ternyata ya dia masih barbar sama gua ya gua barbar balik lah itu aja sih gua orangnya gini loh kalo misalnya orang itu ada etikat baik gua juga gak bakal gila-gilanya berantem gak segitunya juga yolo semua orang gua berantemin kayak Tasya walaupun dia udah ngatain gua kalo misalnya dia bilang Yoke begini gua kan gak ada gua ngatain Tasya gak ada kan ya emang gak ada tapi kan Tasya ngomongin gue cuman it's fine ngerti gak saat itu saat itu kan dia belum tau kalo gue malemnya ketemu elu iya ngerti jadi makanya gua gak memasalahin itu gua nih ketemu elu itu cuma yang tau Kim doang Yoke asal lu tau cuma Kim Hot doang yang tau gua mau temuin elu baru ya enggak lah so seluruh live elu tau kan gua nonton live elu waktu elu geruduk gue tapi kan gak tau gue bikin podcast sama lu orang cuma tau gue nyamperin ke kamar lu nah itu Tasya belum tau oh yang kita bertiga itu iya nah itu kan last minute last minute podcast itu kan Tasya sama Ubey bikin live itu itu kan pas lu belum ada kabar itu lu belum ada kabar dan gua gak liat juga jadi pas pas gua udah di apa di pesawat heboh kata gua oh apa dan gua kan gak langsung riakan gua tunggu elu lu bilang ini miskom which is fine gua i let it go jadi gua gak punya masalah problem i really don't pokoknya Yoke i care for you jangan gua sangat gua sangat menyayangkan kalo lu sampe kemakan apa ya kayak aduh jangan sampe lu jadiin alat gitu aja gak ada gua sendiri kok lu beramsumsi apapun tapi gua udah jalan begini 4 tahun sayang sendirian dari berantem sama Nikita berantem sama FS sekarang MI itu gua sendirian gak ada yang nyurung gak ada yang biayai gak ada yang itu bener deh hahaha bukanya bukanya cilok udah Ubey Ubey emang ada disini Ubey gak ada Ubey Ubey lagi gak live yaudah pokoknya gitulah kalo misalnya lu bisa nyampein ke si Ubey gua juga gak mau masalah sama sama si Ubey ya ini ilang ya 11 ribu orang ini bilang sama Ubey gua gak mau punya masalah sama Ubey karena gak ada masalah juga tapi kalo misalnya dia mau barbar ya it's okay gitu loh tapi gak bakal gua bahas juga karena for me gua punya tujuannya orang-orang yang bener-bener ya for me udah apa too much gitu kalo misalnya ya cuman receh-receh aja I can let it go oke begitu guys yaudah yaudah thank you ya Yolo Yoko take care jadi sekali lagi nih disclaimer gue sebagai ini Yolo Ine ya gue gue menyatakan apa yang diomongin sama Ubey soal FS betul ini gue yang bicara gue kok Ubey gue iya Yoko Yoko gue gue Yolo Ine nih ya gue Yolo Ine memberikan approved sama omongan Yoko soal FS tapi sorry kalo untuk Marisa Echa gue harus deny gitu ya oke Yoko thank you Yolo you take care ya ya we'll do bye bye deh nih tau siapa gua udah tau siapa tuh orang yang pernah berseteru sama FS tuh yang ngomporin Yoko Kim dih Kim kagak tau apa-apa Kim Kim clear-clear aja dia gak ada gak ada gak ada ngomporin Yoko gak ada malah dia Kim Hot ini ikut gue omelin ketika si Yoko bener-bener ngilang karena gini gue kan taunya kan si Yoko ini kan sama Kim ya selama dia di Indo terus Yoko gak ada kabar yang gue kejar Kim dong ya kan yang gue kejar nih Kim bukan Ola bukan yang yang gue kejar Kim dong wah anjing lu Kim gue udah siapin semuanya Yoko kagak no lu gimana sih gua anjing-anjingin sih Kim tapi ya ternyata Kim tidak tau juga Yoko tuh bener-bener ngilang dari gue dari Kim gitu dan ini ada yang ngompor-ngomporin Yoko jangan terlalu jangan terlalu percaya sama Yolo sama Kim tau gue bukan Ola intinya bukan Ola bukan Nikita yaudah deh udah deh ya nanti kita gitu nah tapi kan itu kan sudah ditindak lanjuti yaudahlah nge-lag mulu gue matiin nih gue lih gue lagi suka ini banget nih gue nanti mau ada collapse sama si Tasya hai e-only lo kalo misalnya gue bikin perfume yang wanginya sama kayak elixir roj ya bentar makasih banyak ya makasih ya tanda tangan makasih ya makasih ya makasih ya iya makasih ya makasih ya Terima kasih.